Terima kasih. 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 Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita sehat selalu ya dok. Amin. Saya tentunya berkaitan dengan topik hari ini ingin langsung bertanya kepada Pak Dubes terlebih dahulu. WHO seperti yang kita ketahui menyebutkan situasi COVID-19 di Eropa mengkhawatirkan. Lalu bagaimana situasinya saat ini Pak Dubes? Tingkat kematian di sana seperti apa dan bagaimana sebetulnya kondisi fasilitas layanan kesehatan di sana? Ya, terima kasih sekali Mas. Sebagaimana yang diketahui WHO baru-baru ini mendeklare bahwa Eropa sekarang ini menjadi epicenter dari pandemi Corona. Nah, dan memang itu terjadi karena ada peningkatan yang sangat drastis sekali eksponensial kasus di Eropa. Seperti per hari di Jerman itu kemarin tertinggi 67.186 kasus dengan kematian 446 per hari. Nah, ini tertinggi sejak awal pandemi mana di Jerman. Di Belanda 22.199 kasus, rata-rata di Ceko itu kasus per harinya positif ratenya itu di atas 20.000. Di Belgia, tempat kami tinggal sekarang itu 17.839 kasus dan kematian yang jumlahnya juga ratusan. Jadi, umumnya yang positif ratenya ini ataupun yang meninggal ini lebih dari setengahnya itu merupakan penduduk usia Manula. Dan tadi yang pertanyaan yang kedua, fasilitas kesehatan memang sudah mulai kewalahan. Jadi, tindakan-tindakan yang non-darurat ditunda karena mereka memprioritaskan rumah sakit-rumah sakit ini pasien-pasien yang positif Corona. Jadi, di Austria dan di Belgia sekarang ini sudah mulai selektif sekali untuk bisa kita dirawat di rumah sakit karena mereka memfokuskan untuk merawat pasien-pasien Corona. Sedangkan lockdown atau tadi yang Mas sampaikan ini, ini ada beberapa bentuk lockdown. Hard lockdown, partial lockdown. Seperti di Austria, toko yang non-essential tutup lebih awal. Jam 7 sudah tutup dan diwajibkan vaksin mulai Februari 2022. Jadi, Australia negara pertama di Eropa yang mewajibkan vaksin. Dan juga penerapan sistem sertifikat vaksin. Jadi, kemana-mana harus menggunakan sertifikat vaksin. Bahkan ada beberapa tempat yang harus menggunakan juga di samping sertifikat vaksin juga tes cepat antigen. Belanda bahkan tutup toko-toko itu jam 5 sore. Dan menyetop kegiatan olahraga amatir, wajib work from home, wajib masker, dan pembatasan jumlah tamu di kediaman itu maksimal 4 orang. Jadi, seperti sekarang di Belgia, klub malam, diskotik, semuanya tutup total. Dan wajib work from home itu 4 hari dalam seminggu. Sebelumnya, itu sifatnya bukan kewajiban mau kerja di rumah ataupun mau kerja di kantor. Tapi sekarang wajib kerja di rumah dan wajib masker juga. Dan ini situasi yang terakhir masih yang terjadi di wilayah Eropa. Ya, bicara mengenai sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Austria. Ini kemudian menjadi satu hal yang cukup penting ketika himbawan vaksinasi tidak terlalu dihindahkan oleh warga di sana. Kebijakan yang sifatnya mandatori ini yang kemudian diterapkan gitu ya untuk meluaskan cakupan vaksinasi di sana. Lalu hal yang ingin kemudian saya juga ketahui, Pak Dubes, bagaimana dengan kondisi WNI yang berada di negara-negara dengan kasus yang tinggi, seperti yang Anda tadi sampaikan. Berapa banyak sebenarnya warga kita di sana dan seperti apa penanganan terhadap WNI di sana jika terkonfirmasi terpapar COVID-19? Ya, terima kasih Mas. Memang ada beberapa WNI kita yang positif kena corona. Tapi umumnya mereka di isolasi di rumah, seperti di Belgia 23 orang, di Jerman cukup tinggi 139 WNI, di Belanda juga 110 WNI, di Inggris 187. Dan umumnya kita, Kementerian Luar Negeri, sudah memberikan SOP penanganan WNI yang terpapar COVID-19 dengan memberikan dukungan, bantuan pangan, alat kesehatan. Karena ada satu keluarga yang kena COVID-19 dan mereka tidak boleh di isolasi di rumah, kita memberikan dukungan pangan, kita mengirim berbagai makanan pokok buat mereka. Dan setiap yang terkena COVID-19 akan tentunya dihubungi oleh KBRI, apa yang bisa dibantu, termasuk kita mengirim hand sanitizer, masker, dan yang lain-lainnya. Dan sekiranya pun membutuhkan PCR, KBRI juga membantu untuk mengaturkan PCR. Dan kita terus memantau perkembangan yang bersangkutan hingga sehat kembali. Dan Alhamdulillah, kalau di Belgia, di setiap wilayah, kita memiliki code and code lurah. Jadi masyarakat yang dituakan di sana. Dan mereka ini yang menjadi, kalau seandainya wilayahnya agak jauh, mereka yang bisa menjadi jembatan buat kita menangani para WNI. Jadi kita perhatian sangat penuh sekali, Mas, untuk membantu WNI, sehingga mereka bisa kembali pulih dan sehat. Ya, rupanya budaya gotong royong dibawa ke sana juga ya, Pak Dubes ya. Baik, saya yang ke Dr. Budiman. Dok, hingga saat ini Eropa seperti tadi sampaikan oleh Pak Dubes, mendominasi penyumbang kasus tertinggi di dunia. Jika dibandingkan dengan kawasan lain. Lalu bagaimana sebetulnya hubungan kenaikan kasus di sana dengan munculnya varian Omikron ini? Juga penerapan protokol kesehatan di sana. Adakah korelasi yang cukup erat? Terima kasih, Mas Wiki. Semoga suara saya terdengar ya. Jadi, bisa terdengar baik, Mas Wiki ya? Ya, terima kasih. Jadi setiap negara itu memiliki protokolnya sendiri. Dan juga menariknya adalah karakter masyarakat juga berpengaruh tentunya. Nah, setiap negara memiliki karakter masyarakat yang berbeda. Ada yang mudah untuk mengikuti mainstreamnya, atau mudah untuk mengikuti anjuran-anjuran yang kemudian dirasa benar. Ada yang juga mungkin masih merasa ingin berkeras dengan pendapatnya. Hal itu tentu terjadi juga dengan masalah vaksinasi. Kita ketahui di negara-negara maju, mereka sering berkeras dengan pendapatnya. Kalau tidak mau divaksin, ya tidak. Sementara Indonesia menarik sekali bahwa beberapa anggota masyarakat yang tadinya termakan oleh hoax untuk tidak jadi mau ikut-ikutan tidak divaksin. Sekarang malah kelihatannya sudah berbondong-bondong mau divaksinasi. Ini adalah hal yang sangat positif sekali. Karena kita ketahui ini jelas-jelas bisa menurunkan angka sakit berat dan kematian. Datanya sudah ada, begitu ya, di teman-teman dari subidang tracing Satgas BNPB itu sudah mendata dampak daripada vaksinasi di lapangan. Saya sendiri belum bisa mengungkapkan hal tersebut, namun nanti insya Allah teman-teman subidang tracing suatu waktu akan melakukan kompilasi datanya. Saya dengar langsung dari Ibu Mas Dalina Pane, dari subidang tracing. Nah kemudian kalau kita lihat, sebenarnya di Afrika Selatan itu juga kelihatan bahwa strain Omicron itu meningkat secara cepat. Dan tanggal 30 November terdapat 44 kasus terkonfirmasi Omicron yang dilaporkan oleh 11 negara European Union dan European Economic Area yaitu Austria, Belgium, SAC dan seterusnya. Tapi sebagian besar kasus yang terkonfirmasi itu disertai riwayat perjalanan ke negara di Afrika atau riwayat connecting flight di destinasi antara Afrika dan Eropa. Dan semuanya kasus yang ditemukan itu bersifat tanpa gejala atau gejala ringan dari strain Omicron yang terkonfirmasi tersebut. Nah ini sampai dengan tanggal 30 November. Jadi belum ada kasus berat ataupun kematian akibat strain Omicron di Eropa dari informasi resmi yang kita peroleh. Jadi kita belum melihat adanya laporan yang dikaitkan dengan penerapan protokol kesehatan di Eropa pada prinsipnya Pak, secara umum ya. Tapi strain Omicron ini kelihatannya belum berdampak signifikan di Eropa. Tetapi seperti tadi sudah disampaikan Pak Dubes, ada sesuatu yang menyebabkan permasalahan peningkatan kematian di sana. Karena kalau kita lihat tadi orang-orang dengan usia yang lebih lanjut, apakah mereka divaksin atau tidak, ini menarik untuk digali lebih lanjut. Terima kasih. Baik, satu hal yang paling kita kemudian tidak inginkan adalah Indonesia mengikuti kasus harian di Eropa begitu. Kita juga sangat-sangat teringat beberapa waktu yang lalu ketika Indonesia sempat mencatatkan 50 ribu kasus baru di COVID-19 pada saat delta varian. Dan kita kemudian tidak ingin itu terjadi lagi begitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi dengan dinamika kasus virus yang sangat tidak terduga ini? Meskipun memang belum ada laporan di Indonesia, tapi Singapura sudah kemudian melaporkan ada penumpang transit menuju Australia yang positif terinfeksi Omicron. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan penurunan itu akan sampai di sini. Dok. Terima kasih Mas Buki. Jadi sampai saat ini kita belum tahu secara pasti apakah Omicron ini akan mengakibatkan permasalahan yang besar atau tidak seperti halnya dengan delta. Namun di Afrika Selatan itu diketahui peningkatan kasus yang cepat mengindikasikan bahwa adanya transmisi yang kemungkinan besar juga bisa berpengaruh begitu ya nanti dalam penularan penyakit. Jadi kita ketahui Afrika Selatan tadinya terinfeksi oleh dominasi oleh delta dan sekarang muncullah Omicron yang cepat juga mendominasi di sana. Apakah ini akan terjadi di Indonesia? Kita belum tahu. Nah tapi yang jelas pemerintah kita sudah menerapkan peraturan karantina yang selayaknya kita patuhi. Dan juga saya sangat berharap bahwa semua petugas yang ikut berperan dalam penerapan peraturan karantina ini mengimplementasikan secara serius supaya kita bisa memperlambat masuknya strain ini ke Indonesia. Apakah kita pasti akan bisa mencegah masuknya? Saya tidak yakin hal itu bisa dilakukan. Karena sulit sekali untuk melakukan pencegahan. Tapi paling tidak kita berupaya memperlambat. Langkah antisipasi yang dapat kita lakukan pada prinsipnya sudah mulai di Indonesia selain karantina tadi oleh Kementerian Kesehatan yaitu melakukan genome sequencing untuk mendeteksi berbagai varian yang beredar di Indonesia. Ada baiknya juga ditingkatkan upaya identifikasi keberadaan strain Omikron dengan memanfaatkan uji PCR yang secara cepat dapat membedakan strain Omikron dari strain lainnya pada sampel yang teridentifikasi positif mengandung virus Corona penyebab COVID-19. Dan ini barusan tadi saya sedang mencoba berdiskusi dengan Dr. Vivi dari Bali. Ya penambahan waktu karantina menjadi 10 hari bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia. Ini juga menjadi sebuah langkah antisipatif yang dilakukan. Memang mudah-mudahan dapat memperlambat proses tadi Pak Budi. Baik saya ke Pak Dubes. Pak Dubes ini dua contoh Belanda dan Belgia. Lebih dari 70 persen penduduknya sudah vaksin dosis lengkap. Tapi kasusnya di sana juga masih meningkat. Apa sebetulnya penyebab dari penularan yang masih tinggi di sana Pak Dubes? Ya terima kasih Mas. Ada beberapa faktor penularan yang pertama tentunya vaksin di sini tidak merata. Jadi meskipun kedua negara ini praktekly hampir 76 persen itu sudah divaksin. Tapi banyak yang belum divaksin. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter sebenarnya ini di Eropa itu umumnya sebagian besar itu infection to the unvaccinated gitu. Jadi infeksi yang terjadi kepada orang-orang yang memang sebagian besar itu belum divaksin atau tidak mau divaksin. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua kalau menurut saya ini apa ya lalai akan prokes atau relaksasinya itu terlalu cepat. Jadi Mas Pak Dokter saya ke Belanda jalan-jalan ke Belanda di bulan Mei praktekly tidak ada orang yang pakai masker. Itu sebelum summer gitu. Jadi di dalam mall saya sempat-sempat kaget karena di Belgia umumnya masih pada pakai masker. Sebelum ada pengumuman perintah. Tapi pada waktu saya ke Belanda ada meeting koordinasi di sana itu praktekly jarang sekali orang pakai masker di dalam restoran, di dalam mall. Jadi ini yang kalau menurut saya ini yang membuat yang membuat terlalu cepat relaksasinya. Tidak memperhitungkan faktor. Kalau di Belgia memang baru starting itu sekitar Agustus. ketika mengatakan sini bebas masker. Maksudnya bebas masker tidak obligation. Di mall-mall pun dibuka juga masker ini. Kecuali kalau kita naik transportasi. Baru itu sifatnya wajib. Tapi di mall ya. Jadi terus terang yang tadi Pak Dokter sampaikan kita bangga sama teman-teman kita sama bangsa kita yang boleh dikatakan lebih patuh. lebih patuh mengikuti himbawan pemerintah untuk selalu menggunakan masker. Jadi ini dua-dua faktor. Dan kalau seandainya pun kita secara rata Eropa memang ada vaksinasi yang tinggi sekali seperti Malta, Portugal, Irlandia. Itu di atas 80%. Tapi ada sebagian Eropa terutama di Eropa Timur itu rendah. Seperti Polandia, Kroasia. Bahkan Bulgaria meskipun bukan EU tapi itu hanya sekitar 25% karena banyak kelompok-kelompok yang aktif vaksin. Jadi tidak merata. Proses vaksinasi di sini. Dan saya kira ini kunci sekali sebabnya kenapa di Eropa tinggi. Karena faktor vaksinasi yang tidak merata masih banyak yang tidak mau divaksin. Dan kedua karena terlalu cepatnya relaksasi. Terlalu cepatnya melepaskan non-pharmacical intervention. Baik. Pak Dubus, bicara mengenai Belanda. Belanda akhirnya mengkonfirmasi adanya varian Omikron. Apakah ini berasal dari 61 positif COVID-19 dari 600 penumpang yang tiba di Schiphol, Amsterdam dari Afrika Selatan pada Sabtu 27 November lalu? Iya, betul sekali. Jadi pertama itu ada dua pesawat yang dari Afrika dari negara Afrika dan dari 61 itu terkonfirmasi 13 yang kena kasus positif Omikron. Bahkan sekarang ditambah katanya ada tambah dua lagi yang mereka itu bukan penumpang dari sana. tapi yang tidak melakukan traveling. Jadi mungkin terinfeksi dari orang-orang yang melakukan traveling itu. Dan kasus Omikron di Eropa ini totalnya semuanya itu kurang lebih sekitar 61 kasus. Di Austria itu tiga, Belgia itu dua, Ceko satu, Denmark empat, Perancis di Reunion itu satu, Jerman sembilan, Finlandia dua. Jadi di Inggris sudah ada 22 kasus Omikron. Jadi kesannya ini sudah mulai merata meskipun perkembangannya tidak terlalu. Maka dari itu European Center for Disease Prevention and Control mengklarifikasikan varian ini sebagai varian of concern. Jadi karena memang belum ada data yang komprehensif, ya mungkin Pak Dokter lebih tahu ya, belum ada data yang komprehensif, belum ada konklusinya, apakah tingkat penularannya lebih tinggi, apakah bisa menembus orang-orang yang sudah divaksin, apakah mungkin reinfeksi pada penyintas COVID-19, dan yang lain-lainnya. Nah ini yang masih belum ada konklusinya, dan mereka masih menelidiki sekali untuk sampai pada konklusi bagaimana pengaruh daripada Omikron ini dibandingkan dengan Delta dan yang lain-lainnya. Baik, sangat singkat Pak Duh, sebelum saya kembali ke Dokter Budiman. Apa yang dilakukan oleh otoritas setempat terkait dengan Omikron ini? Ya, sampai sekarang, umumnya kan korbannya itu semuanya rata-rata masih varian Delta, Mas. Tapi yang dilakukan sekarang ini, sama seperti yang dilakukan kita, pertama-tama itu menutup border untuk masuknya dari negara-negara Afrika, lalu semua yang terdeteksi Omikron itu dikarantina, full karantina, tidak boleh ada yang keluar. Jadi mereka menganggap bahwa meskipun belum ada konklusi apa sebenarnya, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah risiko yang sangat tinggi, atau sangat tinggi, mas. Baik, oke. Terima kasih Pak Dubus atas jawabannya. Saya ke Dokter Budiman. Dok, seperti apa sebetulnya kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi karena mobilitas yang tinggi? Di Indonesia mobilitas kemudian ini nampaknya sudah normal, walaupun kita kemudian sudah menghapuskan cuti bersama di akhir tahun, di libur Nataru begitu, namun nampaknya most likely akan ada mobilitas di akhir tahun ini. Bagaimana Anda melihat korelasi antara mutasi-mutasi ini dengan mobilitas yang tinggi? Terima kasih Mas Wiki. Jadi pertama kita lihat dulu bahwa mutasi itu akan lebih cepat muncul pada keadaan di mana virusnya diberi kesempatan untuk bereplikasi dengan baik. Dan salah satu yang bisa mengakibatkan virus bisa bereplikasi dengan baik adalah kondisi imunitas yang kurang baik. Jadi kalau kita divaksin, maka kita bisa membayangkan virusnya tidak mendapatkan tempat kembang biak yang baik di dalam tubuh kita. Oleh karena itu pertama, tentu saya akan mengatakan tolong cepat-cepat vaksinasi kepada semua warga yang belum divaksinasi. Nah kemudian, jadi program vaksinasi harus cepat ya kita selesaikan untuk mencapai target yang ditentukan oleh para ahli epidemiologi kita. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prokes 3M. Itu akan memperlambat penularan sehingga memperlambat kembang biak virus. Dengan menerapkan 3M ini tentunya virusnya tidak akan lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk menginfeksi orang baru. Sehingga dia dengan semakin rendahnya dia mendapatkan kesempatan kembang biak, munculnya mutasi juga bisa kita tekan. Nah dengan mobilitas kira-kira bagaimana? Tentu ada berbagai alasan dari masyarakat untuk ingin cepat mendapatkan kesempatan melakukan mobilitas karena ini mempengaruhi ekonomi dan lain sebagainya. Dan ini tentunya harus kita mengerti juga. Tetapi kalau kita lihat dengan kepatuhan masyarakat kita tetap menggunakan masker dan kemudian menjaga 3M, saya sangat bangga sekali. Walaupun tentu masih banyak sekali anggota masyarakat yang belum menerapkan 3M dengan baik. Tetapi paling tidak kita masih lebih baik ternyata dari negara-negara lain yang terjadi penularan yang begitu hebat saat ini apalagi dengan kepatuhan pada vaksinasi yang belum tentu mungkin sebaik masyarakat kita. Jadi pada prinsipnya saya rasa kita tetap harus menjalankan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan kita betul-betul patuhi. Terima kasih. Ya walaupun memang secara penerapan protokol kesehatan di Indonesia lebih baik tapi kemudian dengan adanya varian Omicron ini kita harus tetap komit untuk tetap ketat merapakan protokol kesehatan ya dok ya? Baik, satu pertanyaan kunci yang nampaknya ini juga bisa menjadi satu hal yang diperhatikan ataupun jadi perhatian dari masyarakat adalah bagaimana sebetulnya karakteristik dari varian Omicron ini dan bagaimana sebetulnya dampak terhadap efekasi vaksin yang sudah ada dan gejalanya seperti apa jika terinfeksi Omicron? Baik, sejauh ini berbagai informasi yang kita peroleh mengenai Omicron adalah dari hasil pemantauan Technical Advisory Group COVID-19 Virus Evolution dan yang bekerjasama dengan WHO tentunya sepengetahuan saya yang sudah teramati adalah peningkatan jumlah kasus yang relatif lebih cepat dari strain lainnya namun seperti yang disampaikan Pak Dubes tadi belum ada informasi yang jelas apakah memang dia menular dengan cepat dari orang ke orang kita cuma tahu sekarang ini cepat peningkatan kasusnya khususnya di Afrika Selatan memang ada kemungkinan bahwa mutasi yang relatif banyak pada bagian spike atau tonjolan virus corona penyebab COVID-19 ini akan mengakibatkan permasalahan pada penghambatan kembang biak virus oleh antibody yang terbentuk pada vaksinasi COVID-19 namun vaksin berbasis mRNA itu sudah mulai direkomendasikan oleh beberapa negara bahwa dan juga vaksin berbasis adenovirus seperti halnya vaksin Pfizer Moderna AstraZeneca dan yang lainnya itu dapat memberikan proteksi parsial lewat pembentukan respon CLT spesifik khususnya respon CLT CD8 namun tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka yang telah mendapatkan vaksin berbasis partikel virus utuh yang diaktivasi seperti halnya vaksin Sinovac juga akan mendapatkan proteksi parsial melalui pembentukan respon CLT CD4 spesifik nah dalam hal ini saya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih-milih vaksinasi ada yang kadang-kadang memilih maunya vaksin Sinovac begitu tahu akibat tipi daripada atau efek samping daripada vaksin RNA itu ternyata sakit sekali begitu namun sebenarnya dia punya benefitnya sendiri tapi di satu sisi juga jangan sampai menunda nunggu-nunggu dapet vaksin Pfizer atau RNA atau AstraZeneca padahal sekarang sudah di depan mata tersedia vaksin Sinovac cepatlah imbawan saya adalah kalau dapat kesempatan untuk divaksin segera divaksinasi karena itu akan menurunkan risiko kita apapun itu strain yang menginfeksi kita baik dok sangat singkat semua saya kembali lagi ke Pak Dubes terkait dengan varian Omicron ini walaupun memang Indonesia secara prioritas masih memprioritaskan pemerataan vaksin dosis 1 dan juga 2 begitu ya dan bicara mengenai boosting dari vaksin sendiri saya kemudian dengar targetnya adalah di Maret tahun 2022 dengan keberadaan Omicron ini sejauh mana ini akhirnya meningkatkan urgensi untuk Indonesia dilakukan booster untuk vaksinasi ini pertanyaan untuk saya ya ya tentu kita akan terus-menerus memantau dan melihat urgensi tersebut ada atau tidak dan negara kita kan sudah mencanakan gerakan vaksin merah putih supaya kita bisa produksi sendiri dalam negeri insya Allah tahun depan semoga titik terangnya semakin jelas yang kita ketahui dari Unair sekarang kan vaksinnya sudah siap untuk dirilis baik oke terima kasih dok berikutnya saya ke Pak Dobes Pak Dobes masih banyak negara di sana yang masih menghadapi tantangan dari kelompok masyarakat yang anti-vaksin nah bagaimana sebetulnya terkait dengan peningkatan kasus di sana dan juga ada varian Omicron apakah ini meningkatkan kesadaran masyarakat di sana untuk oke walaupun kemarin sempat anti-vaksin tapi dengan adanya peningkatan kasus ini dan juga adanya varian Omicron oke saya mau deh di vaksin ada pergerakan atau shifting ke arah sana enggak Pak Dobes ya memang ada pergerakan ke arah sana tapi memang kelompok-kelompok anti-vaksin ini mungkin memiliki pendirian yang ini ya yang sudah udah udah di mental jadi memang banyak kelompok-kelompok anti-vaksin ini salah satunya yang tertinggi itu di Perancis bahkan Perancis itu pernah menurut data itu 40% hanya 60% yang mau di vaksin 40% itu tidak tidak mau di vaksin banyak macamnya macamnya mereka mengatakan bahwa my body is my right ini badan saya saya yang tanggung jawab atau mereka merasa sehat sehingga tidak perlu tidak perlu di vaksin ada yang juga alasan takut efek vaksin dan macam-macam dan tapi dengan adanya katakanlah fourth wave ini tentunya mereka berpikir ulang bahwa vaksin adalah kunci yang tadi disebutin oleh Pak Dokter itu ini salah satu kunci yang paling utama apapun vaksin yang tersedia dan langkah yang dilakukan oleh umumnya pemerintah di Uni Eropa ini mereka mempercepat memang program booster yang semula itu akan dilakukan sama dengan kita di tahun 2022 tapi mulai sekarang mereka sudah begitu 6 bulan vaksin terakhir itu sekarang sudah mulai di booster khususnya buat kelompok-kelompok usia yang manula jadi meskipun banyak kelompok-kelompok anti vaksin clear sekali bahwa sudah declare bahwa penyebab utama fourth wave itu karena orang yang tidak tervaksinasi dan ini mendorong orang untuk secepatnya juga bisa ikut vaksin baik saya ingin mereflesikan apa yang kemudian terjadi di Eropa dan juga di Indonesia hampir 2 tahun pandemi sempat terjadi travel revenge di Indonesia saat kasus melandai beberapa bulan terakhir sebelum gelombang terbaru ini melanda Eropa padu seperti apa sebut oleh pergerakan penduduk di sana memang pergerakan orang di wilayah Eropa ini sangat tinggi karena apalagi kalau sudah dalam ruang lingkuk Uni Eropa kan borderless ya tidak ada batas wilayah jadi semua orang terutama khususnya yang menggunakan kendaraan mobil kan dia tidak perlu menunjukkan adanya covid safe ticket ataupun bahwa dia sudah divaksinasi kecuali kalau dia traveling menggunakan pesawat memang ada persyaratan untuk antigen dan yang lain-lainnya dan memang Uni Eropa mendorong warganya untuk kembali mobile khususnya untuk pemulihan ekonomi tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika pergerakan ini tinggi terutama summer ya liburan summer kemarin tempat-tempat wisata itu sudah rame sekali pemesanan hotel juga sudah rame sekali malah 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 ini yang membuat sudah banyak orang yang tidak menggunakan masker ini yang yang membuat malah kalau menurut analisa dari monolog dari ahli-ahlinya itu mengatakan this is the problem karena terlalu cepatnya ini Pak relaksasi itu tadi baik artinya memang ada korelasi yang cukup rat antara mobilitas dari masyarakat di Eropa sana dengan munculnya gelombang terbaru ini saya ke dokter buniman dok meski hampir dua tahun pandemi kita masih ditantang untuk terus bersabar dengan langkah pencegahan yang ada seperti memakai masker menjaga jarak dan lain sebagainya tapi justru saat ini terjadi lebih banyak tantangan lagi seperti protes pemberlakuan lockdown di Eropa kemudian masyarakat juga nampaknya mulai lelah sehingga abai prokes dan masih banyak lagi yang kemudian ragu untuk vaksinasi sebetulnya bicara mengenai peluang pandemi covid-19 ini berakhir seberapa besar dok jadi pada suatu ketika memang ada kemungkinan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok baik melalui vaksinasi maupun yang terbentuk secara alamiah akibat terinfeksi virus tentunya kita berharap herd immunity kita itu terbentuk sebagai akibat program vaksinasi dan bukan akibat infeksi karena kita ketahui kalau terbentuk akibat infeksi tentu akibatnya adalah salah satunya risiko fatalitas atau kematian atau paling yang tidak kita inginkan antara lain juga adalah sakit berat begitu karena akan sangat merugikan masyarakat merugikan keluarga dan seterusnya dan oleh karena itu sebaiknya anggota masyarakat mengupayakan untuk berpartisipasi pada program vaksinasi sebaiknya tidak memilih jenis vaksin juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu melindungi mereka yang belum divaksin oleh satu dan lain hal baik karena mereka masih ragu-ragu atau karena mereka misalnya punya comorbid atau dokter merekomendasikan jangan divaksin dulu nah ini anggota masyarakat yang sedemikian harus kita lindungi jangan karena kita sudah divaksin kita sudah aman tapi ternyata kita punya oma, opa, ayah, ibu yang umurnya 50 tahun ke atas itu berisiko lebih besar untuk mengalami dampak yang risiko yang tidak kita inginkan kalau sampai terinfeksi jadi tolong lindungi juga saat ini mereka yang belum divaksinasi baik dok lalu bagaimana dengan pengaruh kenaikan kasus yang tinggi di Eropa juga dipengaruhi oleh menurutnya aplikasi vaksin yang rata-rata mendapatkan suntikan di periode Mei sampai dengan Juni tahun 2021 kita di Indonesia juga nampaknya di sekitar periode itu untuk masyarakat umum ya jadi saat ini belum ada data yang konklusif untuk mengatakan terjadi penurunan efikasi vaksin pada strain Omicron maupun akibat jenis vaksin atau ya jadi baik oleh jenis vaksinnya entahkah itu jenis vaksin Sinovac dan lain sebagainya atau waktu pemberian vaksin kita belum melihat bahwa hal itu yang menjadi penyebab belum ada data yang signifikan bahkan kalau kita mendengar apa yang disampaikan Pak Dudus tadi sebagian besar orang-orang yang terkena dampak sampai meninggal itu adalah mereka-mereka yang belum divaksinasi jadi sebaiknya ya kita tetap mengikuti dengan tertib berbagai langkah pengendalian yang dianjurkan pemerintah Indonesia yang pada prinsipnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO tentunya bila terdapat indikasi bahwa diperlukan vaksinasi tambahan pemerintah kita akan melakukan hal tersebut ini tentu akan kita peroleh dari berbagai data-data dari teman-teman ahli epidemiologi yang melakukan pendataan di lapangan dan juga gerakan vaksin merah putih yang telah dicanangkan pemerintah kita bisa kita harapkan akan meningkatkan kemandirian negara kita untuk menyediakan vaksin dalam jumlah yang cukupi baik saya kembali ke Pak Dubes Pak Dubes Anda tadi menyampaikan bagaimana sebetulnya kondisi dari penampahan protokol kesehatan oleh masyarakat di negara-negara di Eropa pada saat musim meliburan dan lain sebagainya terkait dengan hal tersebut seperti apa sebetulnya himbauan yang diberlakukan oleh pihak berwenang di sana terkait dengan pengaturan mobilitas orang ini apakah ada law enforcement yang sifatnya lebih ketat jika kemudian ada masyarakat yang mobilitasnya masih tinggi kemudian penampahan protokol kesehatannya dengan terjadinya fourth wave dan juga ditambah dengan Omikron umumnya non-pharmatical intervention atau prokes di sini di seluruh wilayah Eropa kembali 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 mengetat kembali diperketat bahkan sekarang pemerintah Belgia sedang mengkaji kemungkinan untuk menutup semua aktivitas yang di dalam ruangan jadi tapi ini masih digaji tapi yang jelas seperti nightclub dan itu itu semuanya sudah tutup semua sekarang pun di restoran itu hanya diperkenankan satu meja itu maksimal enam orang tidak boleh tidak boleh berkerumun dan pembatasan itu sangat ketat bahkan di Austria yang tidak divaksin itu tidak boleh keluar rumah kecuali untuk katakanlah beli bahan-bahan makanan pokok dan yang lain-lain jadi proses mobilitas masyarakat sekarang di Uni Eropa itu semakin diperketat dan semakin diperketat karena mereka akhirnya menyadari bahwa karena banyak yang belum divaksin relaksasi yang terlalu cepat ini yang membuat ledakan epicenter pandemi di Eropa jadi mostly seperti di Belanda jam 5 sore semua toko tutup yang non-esensial kecuali apotek dan yang lain-lainnya jadi udah tahap super ketat untuk dalam konteks semua pemerintah di Uni Eropa menjaga mobilitas masyarakatnya di sini baik artinya memang sudah tidak punya pilihan gitu ya untuk kemudian mengendalikan pandemi di sana selain kemudian merapakan protokol sehatan secara ketat saya ke dokter Budiman lagi dokter ini terkait dengan mobilitas yang tidak diikuti dengan tindakan pencegahan biasanya kasus meningkat melihat data historical ini apa yang bisa dilakukan oleh kita setidaknya tentunya sekali lagi belajar dengan apa yang kemudian terjadi di Eropa ya jadi saya ingatkan lagi bahwa semakin tinggi kesempatan virus untuk berkembang biak akan semakin tinggi kemungkinan untuk mengalami mutasi dan mutasi ada yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam berbagai langkah pengendalian kita seperti vaksin obat dan sistem diagnostik jadi bisa saja nanti jadi kurang efektif langkah pengendalian kita tersebut akibat munculnya mutasi dan juga mutasi bisa meningkatkan penularan virus tetapi kita dapat berharap penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi yang telah kita peroleh akan tetap memberikan efek yang positif yang baik dalam penghambatan kembang biak virus sekalipun kita terinfeksi jadi kalau sekalipun saya terinfeksi tetapi kalau saya patuh memakai masker misalnya maka saya akan mengurangi kemungkinan saya menjadi sumber penularan buat orang lain demikian juga kalau saya sudah divaksinasi sekalipun saya terinfeksi maka virusnya tidak akan lama-lama berada di dalam tubuh saya akan cepat terhambat sehingga kemungkinan saya menularkan ke orang lain apalagi kalau digabung dengan saya menerapkan protokol kesehatan dengan baik itu kemungkinan transmisi menjadi jauh lebih rendah baik terkait dengan kasus yang kemudian melandai di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi salah satunya adalah sektor pariwisata banyak yang kemudian merencanakan untuk melakukan liburan ke beberapa negara dan salah satu tujuannya adalah ke negara-negara yang ada di Eropa saya ke Pak Dubes Pak Dubes seperti apa kemungkinan perjalanan ke sana dan aturan perjalanan seperti apa yang berlaku khususnya untuk keluarga negara Indonesia dan himbawan apa yang Anda kemudian ingin sampaikan iya pertama-tama Uni Eropa sangat mengapresiasi upaya Indonesia menurunkan tingkat kasus yang sekarang itu terkendali stabil dan berdasarkan data Uni Eropa positif rate-nya hanya 1,29 dan bentuk penghargaan ini Indonesia masuk ke dalam white list jadi masuk ke negara-negara bersama 17 negara lainnya masuk ke dalam white list yang warga negaranya boleh untuk melakukan perjalanan ke Uni Eropa jadi itu merupakan suatu bentuk penghargaan Pak Dokter atas usaha kita sehingga Uni Eropa membebaskan perjalanan warga Indonesia tapi tentunya kita mesti ada beberapa hal yang mesti diperhatikan juga ada beberapa negara yang pastinya sudah divaksin dan tetap PCR test tapi juga masih ada perbedaan antara negara-negara di Uni Eropa yang mengakui vaksinnya seperti negara-negara Belgia Jerman itu masih belum mengakui vaksin Sinovac dan Sinopam mereka hanya mengakui vaksin-vaksin yang diterima oleh European Medicine Agency tapi ada beberapa negara Uni Eropa juga yang menerima vaksin Sinovac maupun Sinopam seperti Austria Belanda Finlandia Islandia Siprus Spanyol Sweden Yunani dan Swiss jadi masih masih apa tidak tidak apa ya tidak tidak satu tidak satu kebijakan masing-masing diserahkan kepada negara-negaranya tapi mengingat kondisi saat ini saya kira kalau seandainya memang bukan merupakan suatu perjalanan yang esensial perlu dipertimbangkan karena menaiknya menaiknya pandemi di Uni Eropa nanti insya Allah seandainya pun seandainya sudah melandai juga disini mungkin kesempatan perjalanan itu lebih lebih baik jadi betul-betul dipertimbangkan kami juga ada beberapa delegasi yang membatalkan dok untuk datang ke Belgia meskipun sudah sudah ada sudah ada rencana meeting dengan berbagai pihak di Belgia mengingat situasi yang yang saat ini sangat tinggi tingkat pandemi di Eropa baik saya jadikan statement Anda ataupun terakhir tadi sebagai closing statement dari Anda terakhir saya ke Dr. Budiman dengan dinamika yang ada saat ini bagaimana sebetulnya himbawan Dr. Budiman apalagi kita kemudian sebentar lagi akan menghadapi momen liburan nih khususnya untuk masyarakat dok ya sebelum saya memberikan jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut perkenankan saya menyampaikan apresiasi saya kepada pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia yang mau divaksin Sinovac pada saat negara-negara lain di dunia itu tanda kutip masih melecehkan vaksin Sinovac begitu ya betul memang mungkin efekasinya lebih rendah tetapi kita sudah melihat dampak daripada kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat kita untuk mau divaksin sekalipun hanya dengan vaksin Sinovac terhadap angka penularan kita saat ini di Indonesia kemudian menjawab pertanyaan dari Mas Wigi tadi saran saya adalah kita tetap patuhi protokol kesehatan dan kita patut bangga dengan kesabaran masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jadi ini perlu kita lakukan terus untuk memberikan contoh kepada negara-negara lain di dunia tentunya supaya kita terus bersabar bersama-sama di dunia untuk menerapkan protokol kesehatan ini juga gunakan kesempatan untuk mendapatkan vaksin sesegera mungkin jangan menunda vaksinasi hanya karena memilih jenis vaksin tertentu kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Mas terima kasih baik dokter Budiman dan juga Pak Dubes terima kasih sudah bergabung di dialog kita kali ini sehat selalu sampai jumpa baik kalau kita kemudian simpulkan sedikit apa yang tadi disampaikan walaupun memang belum ada sebuah simpulan medis yang menyatakan bahwa Omikron memiliki tingkat keparahan yang lebih parah dari varian Delta yang paling bisa kita lakukan adalah cepat vaksinasi dan tetap pakai masker karena vaksinasi dan pakai masker adalah pasangan sejoli yang kemudian akan membuat kita tetap sehat dan juga bahagia jangan lupa memakai masker dengan benar menjaga jarak dan menghindari kerumunan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan mengurangi mobilitas dan ayo segera vaksin saya akhiri talk show kita siang hari ini ataupun sore hari ini saya Wiki Ardian beserta tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri selamat sore salam tangguh selamat mencari selamat mencari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih